Bepom telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUI, penggunaan vaksin Sinovac untuk vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun. Keputusan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun tersebut turut dinantikan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun serupa dengan imunisasi yang digelar di sekolah. 50 ribu anak menjadi target vaksinasi COVID-19. Untuk mensukseskan rencana anak usia 6 hingga 11 tahun, PLT Wali Kota Cimahi Ngatiana meminta dinas terkait segera melakukan persiapan turun ke lapangan untuk persiapan vaksinasi. Tak hanya itu, Pemko Cimahi berkoordinasi dengan Pemprov Jabar terkait teknis pelaksanaan dan dropping vaksin hingga kesiapan sasarannya. Dinas Pendidikan Kota Cimahi pun perlu menyiapkan sekolah yang menjadi sasaran vaksinasi COVID-19 usia 6 hingga 11 tahun. Selama vaksin sudah ada, berarti kita siapkan tenaganya, kita siapkan peralatannya, kita siapkan tempatnya, penggulian tenaga medisnya, dan dengan siapa sasaran di mana. Dia akan cek lapangan dalam hal ini dinkes supaya kita perintahkan supaya koordinasi dan turun ke lapangan untuk mengenai vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk anak usia 6 tahun sampai 12 tahun. Selain itu, pendekatan kepada masyarakat agar orang tua mengizinkan anak-anaknya segera divaksin COVID-19 terus dilakukan. Saat ini, vaksinasi COVID-19 sudah menjadi syarat bagi siswa usia 12 hingga 17 tahun untuk ikut pembelajaran tetap muka atau PTM demi melindungi anak-anak tidak terpapar COVID-19.